Hai Pemirsa, kembali lagi bersama saya, saya Hani Asmarani dalam acara BookTok kali ini saya ditemani oleh dua narasumber narasumber kali ini agak-agak beda nih Pemirsa yaitu seorang ayah dan anak Mari kita sapa yuk Pemirsa yuk Hai Mas Puji Halo Mbak Hani apa kabar nih baik itu deh Hai Desiva tambah cantik aja sehat sehat Alhamdulillah Pemirsa narasumber saya kali ini adalah Mas Puji Purnama dan Desiva kalau Mas Puji Purnama ini kita sudah tidak awam lagi ya mungkin Pemirsa kalau nonton TV sering tuh lihat iklan-iklan yang sering muncul di TV Nah salah satunya hasil karya Mas Puji Purnama ini karena beliau adalah salah satu food stylist ternama di Indonesia karyanya pun bukan hanya di Indonesia ya Mas Pak tapi sudah mendunia pasti Desiva bangga dong sama ayahnya nih bangga nggak bangga dan kali ini buku yang akan saya bahas adalah masak bersama ayah dan anak 25 resep anti-jajan ya Mas ya ya betul ya Nah ini masak bersama ayah dan anak terus ada 25 resep anti-jajan itu maksudnya lebih ke apa ya Mas ya sebenarnya ini adalah sekedar judul aja nanti seri jadi kalau kayak sini masak apa bersama ayah dan anak dengan judul 25 resep anti-jajan mungkin nanti kedepannya bakal keluar resep misalnya masak apa buat piknik masak buat apa bekal sekolah yang lebih spesifik lagi Oh jadi Mas judul dari masak bersama anak ayah dan anak ini lebih serinya ya tapi untuk judul-judulnya sendiri untuk ini yang pertama ya Mas ya yang pertama oke buku pertamanya 25 resep anti-jajan kita doain ya Pemirsa buku-buku selanjutnya akan lebih fenomenal lagi di mana Desiva bangga nggak nih udah bisa punya buku bangga ya sekali ya Desiva sendiri muda berapa ya 9 tahun Wow 9 tahun loh Pemirsa sudah bisa buat buku yang buat saya luar biasa Mas Puji sendiri kenapa nih memilih 25 resep anti-jajan untuk buku perdana ini kalau judul lebih banyak ke ini ya penerbit ke gram medianya sebenarnya awalnya bikin buku ini juga tidak tidak sengaja saya memang dari seorang media dari dulu dulu juga pengen bikin buku tapi karena kesibukan saya bikin iklan syuting makanan kadang kalau disambil rumah tuh telah lebih lebih suka saya apa me time atau gardening atau apa Nah terus suatu ketika karena ada keinginan si adek ini belajar masak karena dia aktif jadi lapar terus jadi pengen ini ya udah kita masak aja santai terus saya posting di Facebook apa terus teman saya Mbak Intarina dan Mbak Ima dari Gramedia ayo dong bikin buku dengan anakmu aja ya udah saya pikir mem tujuannya memotivasi dia memberikan inspirasi juga kepada ibu orang tua ya ya kalau menyiapkan bikin bakal anak sekolah seperti apa gitu akhirnya karena saya juga punya tim juga kita support juga enggak kerasa berapa hari apa motret kelar juga gitu saya juga ya dimudahkan semuanya juga ya Alhamdulillah Desiva sendiri gimana nih kenapa kok bisa suka akhirnya dengan dengan usia yang desiva kan masih-masih masih sekolah lebih yang suka main-main atau gimana main game enggak macem tapi kok lebih suka masak gitu kenapa deh memasakkan Iya suka masak kenapa desiva karena pertamanya sering lihat ibu masak semuanya lagi masak tertarik ya enak kayaknya ya punya ini rumah makan kecil berarti emang sekeluarga ini memang yang dunianya dunia masak pemirsa di rumah jadi memang tidak jauh pasti pasti jatuhnya juga ke anak-anaknya nih tapi di apa Mas Puji kan apapun dengan desiva ini aja yang memang lebih menyukai lebih hobi masaknya ini yang lain-lainnya anak yang lain Mas Puji gimana sebenarnya anak yang pertama yang sulung Nataya Gina nah gila kakaknya dia juga hobi masak dulu karena mungkin ya sama ngelihat kegiatan orang tuanya Bapak Ibu suka masak atau apa malah dia dulu pernah kreasi bikin lumpia ada nasi goreng sisa dia bikin lumpia atau apa gitu tapi karena seiring hobi anak berubah atau apa ya ada zaman hobi gadget jadi dia lebih sekarang fotografis editing apa jadi akhir menurun kadenya yang tomboy aktif ini karena malah dia pengen sekali sekolah chef tuh apa di mana dek boga data boga baik pemirsa kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini dengan pastinya dengan pembahasan yang lebih menarik nih ya Mas Puji ya dan kita akan bedah semua isi buku ini jadi kemana-mana pemirsa selamat menikmati